Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah tentang Nah, saya atau Ana Humeidi dari Wonosobo Mau bertanya apa yang dimaksud dengan hadith Ana itu polos, bersih Dan yang pertama kali mengotori adalah kedua orang tuanya Mohon keterangannya Yang dimaksud disini adalah hadith Nabi S.A.W Kulu mauludin yuladu ala ala fitrah Bahwa kulu mauludin, bahwa setiap maulud Yuladu ala 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 fitrah Dilahirkan di atas fitrah Artinya di atas fitrah Bahwasannya Anak itu Ketika baru dilahirkan Dia itu masih Siap Untuk menerima kebaikan Pada asanya setiap anak itu Dilahirkan dalam kebenaran Dia siap menerima apa yang datang kepada dia Dari kebaikan, dari kebenaran Dia akan menerimanya dengan mudah Tanpa ada kesulitan Tanpa ada pemaksaan Tanpa ada beban Karena itulah yang Yang ada pada diri setiap anak yang dilahirkan Dalam keadaan siap menerima kebenaran Dan membenarkan yang benar Dalam keadaan Menerima kebenaran Sehingga Ketika disampaikan kepada dia Tauhid, dia pun akan menerimanya Ketika disampaikan kepada dia Sunnah Dia pun akan Menerimanya Karena itulah yang sesuai dengan asalnya dia Asalnya itu adalah Menerima kebenaran Itu yang dimaksud dengan polos fitrah Artinya di atas fitrah Yang oleh penanya dikatakan polos Artinya dia di atas fitrah itu Artinya dia siap untuk menerima kebenaran Lalu kenapa Kalau kemudian ada Anak yang Atau ada manusia yang justru kemudian menolak kebenaran Kenapa kemudian ada yang Tidak mau menerima kebenaran Maka Ketika seseorang Itu tidak mau menerima kebenaran Dia telah berpaling dari fitrahnya Telah berubah Dari Asli Fitrahnya dia Nah Kenapa bisa berubah Ya berubahnya Karena Tarbiah Pendidikan yang salah Atau karena Suri Torah dan Contoh yang tidak baik Maka Nabi mengatakan Maka Kedua orang tuanya lah Yang menjadikan dia Yahudi Atau menjadikan dia Nasroni Atau menjadikan dia Majusi Jadi Bagaimana pendidikan orang tua Itu akan mempengaruhi keadaan anak Kalau Pendidikan orang tuanya Ini pendidikan yang tidak baik Maka Dia akan Merubah Fitrah Anaknya Merubah fitrah anaknya Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi S.A.W. tidak mengatakan Dan kedua orang tuanya lah Yang membuat Anaknya menjadi Islam Tidak Karena Islam itu Sudah ada Pada fitrahnya dia Kalau dia diatas Islam Berarti Dia itu masih diatas Fitrah Kalau dia menerima Tauhid Menerima sunnah Maka dia masih diatas Fitrah Tidak berubah Maka Yang merubah Orang tuanya Sehingga dia berubah menjadi Yahudi Menjadi Nasroni Atau menjadi Majusi Bukan merubah menjadi Islam Karena memang Dia asalnya adalah Islam Dia asalnya adalah Menerima Tauhid Dia asalnya adalah Menerima Sunnah Dia asalnya adalah Menerima Perintah untuk taat kepada Allah Dan meninggalkan Maksiat Maka Itu yang dimaksud dengan Fitrah Artinya Hatinya itu Atau Seorang Allah itu Pada asalnya Dia itu Siap menerima kebenaran Selama tidak dirusak Fitrahnya Oleh pendidikan Orang tuanya Atau Tarbiah orang tuanya Begitu pula Tarbiah lingkungannya Atau Tarbiah dari guru-guru Yang mendidiknya Atau juga dari Suri Toradan Yang Menjadi contoh Bagi dia Atau Suri Menjadi Contoh-contoh Kudwah Orang-orang Yang jadi contoh Bagi dia Yang dicontoh oleh dia Maka itu yang akan Merubah Fitrahnya Oleh karena itu Sudah semestinya Bagi orang tua Untuk Menjaga fitrah Menjaga Fitrah Supaya tidak Berubah Supaya tidak Berubah Dari Asalnya Dan ini harus lebih Diperhatikan Daripada Seorang itu Menjaga Menjaga Badan Anaknya Dari sakit Menjaga Badan Anaknya Dari Terkena Hal yang akan Bisa Mencelakakan Badannya Dari terkena Sakit Dari terkena Apa namanya Bencana Seorang harus Menjaga Fitrahnya Lebih Daripada Menjaga Badannya Ini seorang Menjaga Badannya Menjaga Tubuh Anaknya Supaya tidak Sakit Supaya tidak Terkena Berbagai Macam Hal-hal Yang akan Menyebabkan Cacat pada Tubuhnya Atau bahkan Mungkin Meninggal Dunia Dijaga Itu Namun Menjaga Fitrah Itu harus Lebih besar Lebih besar Karena Seorang anak Dalam Pertumbuhannya Tidak tahu Apa akibat Dari Yang dia Lakukan Seorang anak Tidak bisa Membedakan Mana yang Bermanfaat Mana yang Bermadorot Sebagaimana Dia tidak bisa Memenuhi Kebutuhannya Untuk Mendapatkan Makan Mendapatkan Pakaian Mendapatkan Tempat Tinggal Tetapi Tetapi Kedua orang Tuanya Yang Memenuhi Kebutuhan Makannya Kebutuhan Pakaiannya Dan yang lainnya Dan ini Satu yang bagus Seorang itu Memperhatikan Kebutuhan Anaknya Mencukupi Kebutuhan Anaknya Namun Dia tidak boleh Kemudian Melalaikan Fitrah Menjaga Fitrah Anaknya Sehingga Tetap Fitrah Di atas Keadaan Yang siap Menerima Kebenaran Dan Menolak Kebatilan Karena itu Allah SWT Merintahkan Kepada Anak Untuk Bersyukur Kepada Orang Tuanya Dari Berbagai Tarbiah Dari Berbagai Pendidikan Yang dilakukan Oleh Orang Tua Kepada Dia Dan Diperintahkan Seorang Anak Untuk Membalas Kebaikan Orang Tuanya Dari Tarbiah Dengan Doa Ini Allah Memerintahkan Kepada Seorang Anak Untuk Mendoakan Rahmah Ya Allah Rahmatilah Kedua Orang Tuaku Sebagaimana Dahulu Mereka Merahmati Aku Waktu Kecil Sebagaimana Dahulu Mereka Mentarbiah Aku Mendidik Aku Di saat Aku Lemah Di saat Aku Tidak Bisa Mengetahui Mana yang Bermanfaat Mana yang Bermagorot Di saat Aku Dalam Keadaan Tidak Tau Agama Allah Tidak Tau Mana Apa namanya Tidak Tau Mana yang Yang Bermanfaat Bagi Agamaku Sehingga Dia diajari Dengan Kebenaran Diajarkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Istiqamah Di atas Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau tidak Diajari Dia Tidak Tau Dan Itu Akan Kalau Tidak Diajari Kebenaran Mata Yang Akan Datang Adalah Kecelekan Sehingga Dia akan Berubah Dari Fitrah Nya Padahal Kalau Dia Diajari Kebaikan Dia akan Menerimanya Nah Maka Demikian Semestinya Dilakukan Oleh Orang Tua Kepada Anak Anaknya Wallahu Ta'ala A'lan Sade Kepada 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 Kepada